Ketemu lagi dengan saya, Lutfi Starsign Audio Walk. Hari ini kita ke datangnya Honda Freed. Jadi Honda Freed ini datang ke sini dengan keluhan. Pertama, suaranya benar-benar berisik banget dalam kabin. Mulai dari bagian platform, suara hujan kerasa banget. Yang kedua, drop noise ataupun suara ban itu kerasa banget. Yang ketiga, suara dari sekitaran juga benar-benar kerasa banget. Dan sekaligus juga mau upgrade audionya, kita mau bikin mobil ini dari yang benar-benar sadar. Jadi audio yang anyus. Oke, nggak usah kebanyakan basa-basi. Langsung kita gaspol Honda Freed ini. Mumpung masih pagi, nanti kurang lebih jam 7 malam sudah siap serah terima kunci. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, jadi bahan yang kita gunakan di Honda Freed ini. Sebagai dasarnya, kita full menggunakan rubber batil dari Baswarion. Ini adalah murni rubber batil. Tuh, molor ya. Habis itu, bagian pintu kita finishing dengan peredam foam dari Miracle Voice. Dan di bagian lantai, plafon, dan kolong depan, kita finishing dengan peredam platform dan heavy foam. Dan audio yang mau kita pasang di Honda Freed ini. Jadi mulai dari bagian depan, kita menggunakan Android 10-in dari Sansui. Habis itu, processor kita menggunakan Ultima 8 Channel. Power-nya kita menggunakan Monoblock dari Momentum. Untuk sektor spikernya, mulai dari bagian paling belakang. Subwoofer kita menggunakan 12-in dari JBL. Spiker split-nya kita menggunakan Domination 2-Way. Dan kita mau penambahan full rank dari Blaupung. Untuk di bagian head unit-nya, kita ganti frame khusus untuk Honda Freed. Jadi frame yang lama, panel head unit-nya itu kita ganti. Kita ganti dengan 10-in khusus untuk Android. Jadi benar-benar dia rapih, dia nggak model floating, dia benar-benar presisi banget. Seperti ini jadinya. Kelihatan kan? Presisi banget, sudut-sudutnya ketemu. Hazard-nya yang awalnya, bawaan mobil di atas, ini kita pindah ke bagian bawah. Sementara untuk box-nya sendiri, kali ini kita tidak menggunakan sapu perkolong. Tapi kita menggunakan sapu perpasif. Box-nya kita bikin box sudut, khusus untuk Honda Freed. Jadi ini box custom, model sudut. Khusus untuk Honda Freed. Jadi dia benar-benar masuknya di belakangnya bangku, yang paling belakang. Tapi fungsi bangku tetap bisa berfungsi dengan normal. Dan untuk treatment specker split-way-nya, kita menambahkan foam specker dari Jakaranda. Jadi aliran yang kita bangun di Honda Freed ini, kita mau bikin sound quality, tapi juga bisa main kencang. Istilahnya SQL Insight. Jadi begini. Ini kan specker split-way, kita tambahkan dengan full range dari belakang. Ini suaranya benar-benar halus banget. Terus proyektor ini juga 8 channel, tenaga juga oke banget. Tapi itu untuk sektor specker-speckernya. Untuk bagian sapu pernya, kita menggunakan monoprook dari Momentum. Dan sapu pernya JBL dengan tujuan. Ini bisa karakternya bisa kencang. Bisa empuk, bisa ulem. Jadi nanti ada potensio tambahan bass-nya, seperti ini. Nah ini diputer. Jadi kalau kita lagi mau main yang halus, tinggal kita bikin main aja. Kalau kita mau main bass yang kencang, semisoh lagu-lagu EDM, OZ Music, dan ngdut. Tinggal kita pindah ke mode Max, bass-nya langsung jadi wancang. Seketika kita kepingin pindah lagu pop yang halus atau akustikan, kita pindah ke main. Jadi benar-benar mobil ini bisa untuk semua jenis musik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita mulai dari bagian paling depan dulu. Jadi, lapisan awal-awal berbating sudah terpasang di kolom depan Honda Freed. Nanti habis ini tinggal kita finishin dengan peredam foam. Tapi, foam-nya itu nggak nempel ke plat besi. Jadi jangan pada mikir, foam-nya itu langsung dilengketin ke plat besi. Nggak gitu pola mainnya. Foam-nya itu nempelnya ke lapisan rubber batil. Setelah ini kita kasih foam, habis itu kita kasih pewarna hitam. Setelah kering, baru kita pasang lagi trim plastik yang juga sudah kita kasih lapisan rubber batil. Untuk bagian interior, sudah berhasil kita pasang lapisan awal rubber batil. Mulai dari bagian pintu belakang, full bagian dalam, tepong-tepong lambung. Pintu sliding door yang sangat susah dipasang lapisan rubber batil. Sudah kita pasang juga sampai ke bagian pintu depan dan sampai ke bagian balik dashboard. Juga sudah full rapat dengan lapisan rubber batil. Habis ini kita lanjut ke lapisan peredam foam. Setelah selesai, baru kita pemasangkan di bagian platform. Terima kasih telah menonton! Oke, peredam di bagian kolong depan. Foam-nya sudah berhasil kita pasang. Dan juga sudah kita kasih cat hitam. Jadi sudah benar-benar kelihatannya hitam semuanya. Dan ini kita nunggu catnya kering. Setelah itu kita pasang lagi trim plastik yang juga sudah kita kasih lapisan rubber batil. Kita kencangkan clip-nya, kita kembalikan roda ke posisi awal. Oke, lapisan peredam foam sudah berhasil. Kita pasang mulai dari bagian pintu belakang. Sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Masuk ke bagian interior. Sudah full rapat dengan lapisan peredam foam. Sampai ke bagian depan dan bagian baliknya dashboard. Oke, habis ini kita bersih-bersih. Terus kita lanjut ke bagian platform. Untuk di bagian pintu depan terpasangnya speaker domination seperti ini. Jadi setelah kita kasih ring karet. Habis itu kita finishing dengan foam circle dari Jakaranda. Ini sudah benar-benar kencang banget, padat banget. Jadi tidak bakalan ada lagi suara-suara asing saat pintu ini mengeluarkan suara. Seperti ini proses pemasangan di bagian platform. Jadi ada yang nahan dari bawah. Dan tangannya benar-benar bersih. Habis itu kita pasang dari belakang dan dari samping-samping. Hasil yang didapat sama saja seperti kita turun pelakon. Karena di sini jaraknya juga cukup longgar banget. Kenapa kita pola pasang seperti ini? Karena kita mencegah sunfizer-nya nanti goyang. Jadi mobil ini saat dikembalikan ke posisi awal, benar-benar utuh banget. Seperti ini terpasangnya per-dump foam di bagian plafon. Sudah benar-benar padat banget ya kan. Habis ini kita kembalikan ke posisi awal. Dan apa yang sudah kita bongkar, kita pasang lagi. Terus kita gas pasang audionya. Untuk di bagian door trim, terpasangnya per-dump foam seperti ini. Empuk banget ya udah. Nanti dia ketemu langsung dengan lapisan rubber batil yang diplak pintu. Jadi di bagian door trimnya sudah nggak akan ada suara-suara asing lagi. Oke ini kita lagi proses pemasangan perangkat audionya. Jadi prosesor kita taruh di bawah bangku driver. Dan power monoblock kita taruh di bawah bangku depan kiri. Untuk speaker full ring dan tweeter ini lagi proses kita pasang. Dan nanti posisinya saling depan belakangan. Untuk box up covernya, ini kita bikin khusus untuk Honda Freed. Dengan ukuran 12 in. Dia benar-benar ketemu rapi. Dan fungsi dari jog belakang tetap normal. Wow. Oke, sekarang posisi jam setengah sembilan malam dan kalian bisa lihat semua sudah terpasang. Kutuh seperti mobil, waktu ke sini. Mulai dari bagian plakon, nut-nutnya semua ketemu, jog-jog semua lurus. Bagian sini deck-decknya semua lurus, box-nya juga aman. Dan yang paling utama, pintu belakang setelah kita pasang peredam. Tetap berfungsi dengan normal. Terus untuk bagian plakon pintunya, totopan pintunya benar-benar sekarang jadi lebih mantep. Nih. Tuh, suaranya enak banget. Kalau Honda Freed di bagian sini, itu nggak akan bisa suaranya seperti yang bagian bawah. Karena di sini, plakonnya double. Yang kita redam di bagian dalam, kalau bagian sini itu nggak akan bisa kejangkau sama tangan. Ini tetap. Karena aslinya, di dalam sini, ini tambahannya. Tapi yang plat langsung ke dalam, udah benar-benar padet banget. Sampai ke bagian, atap. Padet banget. Oke, sekarang kita cek dulu apakah ada maafan seni mobil ini melalui indikatornya. Oke, sekarang kita coba apakah ada maafan seni mobil ini melalui indikatornya. Begitu. 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 Mulus banget. Jadi yang merah itu adalah handbrake. Ini saya lepas. Packing brakenya, saya pasang lagi. Yang ini, merah ini adalah logo pintu terbuka. Karena memang kondisi pintu lagi kita buka semuanya Tapi semuanya normal Sampai ke kamera mundur juga normal Sand kiri normal, sand kanan normal Lampu jauh normal, lampu dekat normal Pok lem normal Klakson normal Oke sekarang kita cek sound Oke sekarang kita masuk ke sesi cek sound Gimana sih suara di Honda Fleet ini Yuk dengerin bareng-bareng Sampai jumpa Jadi gambaran suaranya bayangannya seperti ini Ini dashboardnya Honda Fleet itu Bener-bener seakan-akan jadi panggungnya Kenapa saya bisa bilang begitu Subwoofer yang di belakang Bassnya itu seakan-akan dari atas double din sini Specker-specker yang ada di pojok-pojok Juga seakan-akan ngumpulnya di atas double din sini Jadi bener-bener suara itu nge-blend banget di atas sini Vokalnya halus Hike-nya dapet Intonasi vokal juga bener-bener jelas banget Jadi kalau kita dengerin dalam jangka waktu yang lama ini nggak bakalan bikin kuping capek Dan bisa untuk semua jenis lagu Peradam seperti ini dan perangkat audionya Total terima jadi seperti ini semua di angka 23 juta rupiah Pengerjaan satu hari jadi Tadi mulai jam 9.30-an Sekarang posisi jam 9.00 malam Jadi nggak sampai pindah hari Mobil sudah full audio, full perdam Bener-bener jadi maknyus banget Kalau kalian pengen lihat gimana keindahan dari Honda Fleet ini Kalian bisa langsung kunjungi channel Cinema Hiroshi Jangan lupa like, komen, subscribe di channel Cinema Hiroshi Oke selesai sudah kebanyakan ngomong dari tadi See you next video Ciao